Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Dendera SSIMSC bersama Radu Institut tentunya. Kita terus konsisten mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kesempatan kali ini kita masih mengungkap analisis keunggulan Radu Institut Distribution. Kita sudah sama tahu bahwa Radu Institut Distribution adalah fungsi densitas peluang baru yang memang diciptakan oleh Radu Institut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis keunggulannya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu riset artikel lain, yaitu gerb judul Exponentated Gamma Exponential Distribution. Terbit di jurnal SOHAC Journal of Mathematics kira-kira tahun 2018. Nah, Exponential Asset Gamma Exponential Distribution ini merupakan suatu fungsi densitas peluang yang kompleks yang terdiri dari empat parameter. Nah, kita akan coba selesaikan data yang digunakan oleh jurnal ini dengan menggunakan model Radu Institut Distribution. Apakah akan menghasilkan hasil yang sama baik dengan apa yang ada pada riset artikel? Kalau sama baik tentu ini merupakan hal luar biasa. Karena kita tahu Radu Institut Distribution hanya satu parameter. Nah, kita coba lihat riset artikel yang kita akan jadi rujukan. Exponential Asset Gamma ini. Nah, ini riset artikelnya. Kita akan coba lihat. Nah, Exponential Asset Gamma Exponential Distribution ini memiliki fungsi densitas peluang seperti yang diberikan dalam persamaan... 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 Ini dia. Ini lok-lok-likutnya. Wah, ini persamaan empat. Jadi, persamaan empat ini adalah Exponentialed Gamma Exponential Distribution dengan parameter Alpha, Beta, Theta, dan C. Ada empat parameter di sini. Beta, Alpha, Theta, dan C. Nah, kita akan mencoba data yang diberikan oleh riset artikel ini. Seperti data halaman ini. Pada bagian application. Ada 63 data yang akan kita coba modelkan dengan menggunakan Radu Institut. Nah, hasil dari model Exponentialed Gamma Exponential Distribution ini diberikan seperti gambar 1. Gambar 1 yang seperti warna agak seperti kemerahan ini. Itu adalah hasil dari Exponentialed Gamma Exponential Distribution menggunakan empat parameter. Nah, hasil ini akan kita coba gunakan datanya terutama apakah bisa menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh fungsi empat parameter. Kita tahu Radu Institut Distribution hanya satu parameter. Dalam konsep statistik, model yang sederhana adalah model yang terbaik. Model sederhana salah satunya ditunjukkan oleh sedikitnya parameter. Nah, jadi dia. Jadi, kita akan coba dalam pertemuan kita kali ini, kita akan coba gunakan data yang sama. Kita jalankan program Radu Institut Distribution hingga K sama dengan 25. Kita akan lihat pengaruhnya terhadap nilai AIC, apakah dia menurun atau bagaimana. Lalu kita coba dengan Density-Density Plot. Oke, coba kita buka program R kita. Nah, di program R ini kita akan coba jalankan data. Nah, ini data seperti riset artikel. Ini dia, data 63 data tadi. Kita runkan, edit, run, selection. Ini kita coba lihat data kita. Nah, ini data yang pada riset artikel. Eh, besar, sorry, kecil. Nah, ini data kita. Lalu model-model Radu Institut Distribution hingga K. Sampai dengan 25. Ini untuk 2K. 2K itu kita tahu lini. Terus nanti sampai 13 campuran. K-nya 13 hingga sampai ke 25K. Oke, coba kita runkan model ini sampai 25K. Oke, kita jalankan. Oke, kita coba runkan model kita. Dari Radu Institut Distribution K sama dengan 2. Nah, ini dia. Kita jalankan. Hingga Radu Institut yang K 25. Mana K 25 terus-terus kita jalankan. 24K, 25K. Kita run. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Biar program itu jalan sendiri. Kita tunggu saja. Apakah kita berhasil menyamakan dengan 4 parameter seperti pada riset artikel eksponensial, gamma, eksponensiative, gamma. Kalau hasil yang kita dapatkan mirip dengan yang 4 parameter, kita bisa mengklaim bahwa lebih bagus menggunakan 1 parameter daripada 2 parameter. Nah, ini. Ini untuk 25, campuran 25. Ini parameternya 7. Nilai minus 2 log likelihood-nya adalah 14. Ini untuk yang K-nya 24. Oke, ini untuk K yang 23. Dan seterusnya. Nah, semua parameter dan log likelihood-nya, minus 2 log likelihood-nya, kita susun. Ini dalam AIC set-setu. Ini adalah AIC untuk data yang kita lihat tadi sampai K 25. Ini untuk AIC dari K sama dengan 2. Ini untuk K sama dengan 3. Hinggalah untuk K sama dengan 25. Kita susun. Kita beri nama AIC set-setu. Lalu kita lihat datanya. AIC set-setu. Nah, ini. Semua AIC yang dihasilkan oleh program. Dari K sama dengan 2 hingga sama dengan 25. Lalu kita lihat RID bilangan 1 sampai length. Kita run. Nah, lalu kita akan susun parameter-parameter yang dihasilkan dari hasil R tadi untuk data set-setu. Ini Teta untuk K2. Ini Teta untuk K sama dengan 3. Dan seterusnya. Ini untuk Teta. Rado Institut K sampai dengan 25. Nah, kita coba run-kan hasilnya. Kita run-kan hasilnya. AIC sudah. Data set parameternya kita run-kan satu-satu. Oke, ini data K-nya. Lalu ini adalah fungsi densitas untuk Rado Institut Distribution K2. Ini Rado Institut Distribution untuk K sama dengan 3. Hingga Rado Institut untuk Distribution K sama dengan 25. Wah, modelnya luar biasa panjang. Nah, ini memang memerlukan ketelitian dan ketangguhan dalam melakukan riset. Kita jalankan masing-masingnya untuk seluruh model. Oke, kita run-kan. Nah, kita biarkan saja model jalan sendiri. Untuk fungsi densitas Rado Institut Distribution K sama dengan 2. Hingga Rado Institut Distribution K sama dengan 3. Kita biarkan dia jalan. Oke, sedangkan R sendiri saja dia agak lambat menjalankannya. Oke, setelah kita jalankan baru kita gambarkan. Oke, kita lihat gambar yang kita inginkan adalah untuk masing-masing. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Oh, kita salah. Kita hapus dulu. Kita jalankan sekali lagi. Kita jalankan sekali lagi. Kita hapus dulu. Kita jalankan sekali lagi semua gambar. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nah, kita lihat dari hasil yang kita peroleh dari program tadi. Pertama gambar comparison SMRID untuk data set 1. Itu menunjukkan bahwa nilai AIC itu bertambahnya K itu terus menurun. Artinya model terus membaik. Dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 5. Nah, kita lihat gambar grafik di sebelahnya. Ini adalah density-density plot untuk RADO Institute Distribution dari K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 6. Ternyata model kurang baik. Artinya, garis-garis yang mewakili fungsi densitas untuk RADO Distribution K sama dengan 2 sampai fungsi densitas RADO Institute Distribution K sama dengan 6 tidak dapat menangkap histogram dengan baik. Nah, lalu kita ada perbaikan model untuk RADO Institute Distribution K sama dengan 7 sampai K dengan 11. Tapi walaubagaimanapun juga belum memuaskan. Begitu juga untuk RADO Institute Distribution K dari 12 hingga 16. Kita lihat density-density plotnya sudah agak baik tapi belum memuaskan. hasil ini akan diperbaikan lagi oleh RADO Institute Distribution dengan K sama dengan 17 hingga K sama dengan 21 tetapi belum lagi menyentuh puncak dari histogram. Artinya belum secara utuh mencapture, menangkap histogram. Nah, di RADO Institute Distribution K sama dengan 22 hingga RADO Institute Distribution hingga K sama dengan 25 fungsi densitas peluang RADO Institute Distribution untuk campuran gamma hingga 25 sangat sempurna dalam menangkap histogram dari data yang ditampilkan oleh riset artikel berjudul Exponensiated Gamma Exponential Distribution. Artinya apa? Bahwa RADO Institute Distribution dengan campuran gamma hingga 25 campuran itu sama baiknya dengan Exponensiated Gamma Exponential Distribution dengan 4 parameter. Artinya, kalau kita bisa menyelesaikan dengan 1 parameter saja kenapa harus menggunakan 4 parameter? Nah, disinilah yang kita sebut tadi keunggulan RADO Institute Distribution dibandingkan dengan model yang Exponensiated Gamma Exponential Distribution untuk data yang digunakan oleh riset artikel tersebut. Nah, kita tidak bisa jamin untuk data lainnya. Untuk data yang digunakan oleh riset artikel tadi kita bisa memperlihatkan membuktikan satu parameter yang digunakan oleh RADO Institute Distribution dengan K sama dengan 25 itu sama baiknya dengan Exponential Distribution dengan parameter 4. Nah, jadi kalau begitu apa yang kita sampaikan, apa yang kita teliti tentang RADO Institute Distribution ini ternyata semakin lama, semakin yakin kita bahwa pada tahap-tahap tertentu pada kondisi-kondisi tertentu ini bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan model yang terbaik. Dengan catatan, kita fokus kepada ingin model yang sederhana. Model yang sederhana, salah satu indikasinya adalah parameternya cuma satu saja hanya teta saja. Tidak mesti ada parameter tiga, empat, dan seterusnya. Kalau bisa satu parameter kenapa harus ada empat parameter? Karena semakin banyak parameter akan semakin memberikan kerumitan yang lebih kompleks lagi. Kalau dari sudut pandang matematiknya tentu akan menggunakan fungsi non-linear yang sangat rumit. Kalau ada empat parameter Anda bayangkan ada empat fungsi empat fungsi maksimum log likelihood terhadap parameter satu, dua, sehingga empat. Juga akan menghasilkan matrik asian empat kali empat dan akan mengakibatkan Neto Repson menjadi rumit. Berbeda dengan hanya satu parameter yang ditunjukkan oleh Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa Rado Institute Distribution untuk campuran K tertentu semakin lama semakin menunjukkan keunggulannya jika diterapkan pada data-data yang telah digunakan oleh peneliti lain. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.